Mengatakan, aku bangga dengan anakku karena anakku menjadi seorang pastor Sehingga banyak orang anggap memanggilnya Ibu yang kedua mengatakan, wah itu cuma romo Anakku seorang pesku Banyak orang mengatakan, Your Excellency Monsignor My Lord Lebih besar, lebih tinggi posisi Ibu yang ketiga bingung, karena anaknya tidak lulus sekolah Hanya pengangguran, hanya main gitar sana sini di jalan-jalan Tetapi, ibu itu menemukan ide Anakku memang tidak sekolah, tidak mempunyai pekerjaan Tapi setiap kali berjalan di depan banyak perempuan Banyak perempuan mengatakan, wow my God Jaman sekarang kita memasuki what we call spirituality of wow Kesuksesan orang dilihat dari betapa besar wow-nya Wow, anakku jadi musko Wow, anakku mendapatkan pekerjaan yang baru, gajinya lebih tinggi Wow, anakku mempunyai mobil yang baru, kesuksesan dilihat dari kedudukan uang materi Worldly things Persis seperti attitude of Pharisee in the beginning of gospel Melihat sesuatu kehormatan di dalam kehidupannya Dan itu exactly what Jesus tried to bring out in the gospel Dengan menampilkan si janda yang miskin, bukan janda yang cantik dan kaya Janda yang miskin Maka suksesan hidup kita bukan terletak pada Bahwa kita, bahwa saya menjadi pastor Bahwa anda aktif dalam kerja, dalam karis hati, dalam rosario Ke kerja setiap minggu Untuk pekerjaan yang bagus Dan lain-lain But the most important for us adalah Kemanguan, kemanguan, kehendak Untuk terus menerus bangkit Amin Jadi bukan soal kesempurnaan Maka kalau kita dalam konfesional Kok aku konfes dengan dia Ini-inilah It does matter The most important adalah Setiap kali kita jatuh Adakah kemampuan untuk bertobat Kemauan untuk bangkit Seperti yang saya sebut di awal mula Kunci mempestianik adalah kebangkitan Soal bangkit Jadi inilah undangan kita Kalau kita tidak sempurna Kalau kita masih punya kelemahan It's okay That's very human Tetapi adakah kemampuan untuk bergerak maju Nah sekarang kita diundang melalui threat ini Kita dipanggil untuk menjadi alatnya Mempartahkan cinta kasih Memberikan harapan bagi orang yang hopeless dan lain sebagainya Pertanyaannya adalah Dimanakah cinta kasih yang harus kita warnakan Dimanakah harapan Tuhan Apakah kita sungguh-sungguh mempunyai harapan itu Where is God's love in our life That is the best question for us Ada tiga seminarian Discuss about the Bible Seminarian yang pertama mengatakan Saya suka Injil Markus Karena bahasanya to the point sederhana Mudah menangkap Seminarian yang kedua Saya Injil Johannes favorit saya Karena bahasanya kuitis Mendalam The word of God From the beginning Alpha and Omega Dan lain sebagainya So beautiful expression of God Sebenarnya ketika Malas membaca kitab suci Injil favorit saya itu Injil menurut ibu saya Karena dari cinta Cinta Perhatian Kata-kata Itu saya menjadi fitur Untuk melihat The word of God is real Hidup Maka Salah satu usulan saya melihat Dimanakah letak God's love Dimanakah letak Sesuatu yang harus kita sharekan Kepada orang lain Itu pada hidup Bagaimana kita memberikan contoh God's love itu ada di dalam Kata-kata Sikap kita Di dalam keluarga Bagaimana kita memberikan Fikur yang baik Kepada anak Kepada istri Kepada suatu Itulah letak God's love Tidak di dalam altar Tidak hanya Tidak hanya di dalam tabernakal Tidak hanya di tempat-tempat suci Seperti Sraim Bunda Maria Tetapi Hidup di dalam Keseharian Maka mari kita Bersama-sama melihat Tantangan ini Bagaimana kita Membuat The word became flesh The word of God Real menjadi Darah dan daging Menjadi Sesuatu yang hidup Di dalam Seluruh gerak Daging Semoga itu Semoga itu Memberi arti Bagi berbeda kita Supaya kita Sungguh-sungguh Makin Dalam kesempatan Nah sekarang Seperti yang saya Ungkapkan Sejak awal Kalau ada Satu dua orang Yang ingin Men-sharingkan Pengalaman Vertret Atau ingin Share Apa saja Silahkan Untuk memberi arti Bergerak Dan rakyat BKM Selamat menikmati